Intro Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tekan subscribe, like, dan loncengnya agar kita bisa belajar bersama. Sya'i Junid al-Baghdadi adalah salah satu tokoh sufi terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau dikenal sebagai salah satu guru besar dalam tarekat sufi dan sangat berpengaruh dalam perkembangan tasawuf. Junid al-Baghdadi lahir di Baghdad pada abad ke-9 dan dikenal karena kedalaman spiritualnya, kearifan, dan ajarannya yang membentuk dasar dari banyak pemikiran sufi. Junid al-Baghdadi dilahirkan pada sekitar tahun 830 Masehi di Baghdad, kota yang saat itu merupakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan Islam. Ia berasal dari keluarga sederhana, dan sejak kecil menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan dan agama. Keluarganya mendukungnya dalam mencari ilmu, dan ia dididik oleh berbagai ulama dan sufi yang dikenal pada masa itu. Pada usia muda, Junid mulai belajar dari para ulama terkenal dan sufi, termasuk dari Syaih Sahal Al-Tustari, seorang sufi besar yang sangat berpengaruh. Junid menunjukkan kecerdasan dan dedikasi yang luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat serius dalam menjalani praktik ibadah dan spiritualitas. Selama masa-masa ini, Junid al-Baghdadi mengalami berbagai pengalaman spiritual yang mendalam. Salah satu pengalaman penting adalah saat beliau merasakan kedekatan langsung dengan Allah dan mengalami berbagai bentuk pencerahan. Pengalaman-pengalaman ini menguatkan keyakinan beliau dan meneguhkan jalan spiritual yang ia tempuh. Junid al-Baghdadi dikenal karena ajarannya yang mendalam dan filosofi sufi yang tajam. Beliau mengajarkan bahwa tasawuf atau sufisme adalah perjalanan menuju kedekatan dengan Allah yang melibatkan pemurnian jiwa, pengendalian nafsu, dan pengabdian total kepada Tuhan. Beberapa ajaran utamanya adalah Penghargaan terhadap ikhlas, Junid menekankan pentingnya melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus hanya untuk Allah. Ikhlas adalah inti dari setiap amal ibadah dan kebaikan. Penerimaan takdir, beliau mengajarkan bahwa seorang sufi harus menerima segala sesuatu yang datang dari Allah dengan penuh ketenangan dan kepasrahan. Kesadaran akan takdir dan kehendak Tuhan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Kehidupan sederhana, Junid al-Baghdadi menjalani kehidupan yang sangat sederhana dan jauh dari kemewahan dunia. Beliau percaya bahwa kesederhanaan dan keterikatan pada duniawi dapat menghalangi jalan menuju Allah. Kehidupan sejati, menurut Junid, kehidupan sejati bukanlah kehidupan fisik semata, tetapi kehidupan spiritual yang mendalam. Beliau percaya bahwa seseorang harus mengalami transformasi spiritual untuk benar-benar hidup. Syaih Junid al-Baghdadi sangat berpengaruh dalam perkembangan tasawuf. Ajarannya membentuk dasar dari banyak aliran sufi dan mempengaruhi pemikiran para sufi berikutnya. Beliau dikenal karena kemampuan intelektualnya dalam mengartikan ajaran-ajaran sufi dan kearifan spiritualnya. Salah satu karya terkenal dari Junid adalah kumpulan kata-kata bijak dan ajaran spiritualnya yang dikumpulkan dan disebarkan oleh murid-muridnya. Karya-karya ini terus menjadi rujukan bagi para pencari spiritual dan orang-orang yang ingin memahami kedalaman sufisme. Syaih Junid al-Baghdadi meninggal dunia pada tahun 910 Masehi di Baghdad. Kehidupan dan ajarannya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah tasawuf. Beliau dikenang sebagai contoh teladan dalam ketaatan, pengabdian, dan kedekatan dengan Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.